Nah ini adalah Gudeg ya, Gudeg khas Yogyakarta, nah ini sambal krecek, nah ini, ini kedul kemut ya, nah ini yang namanya Gudeg ya, tangka ini ya Ya saat ini saya bersama dengan anggota DPRD Sleman ya, Mas Ardi, ini acara apa ini Mas? Ini acara pasar UMKM, ini untuk, karena sekarang kan sudah, sudah tidak ada pembatasan lagi, jadi teman-teman UMKM sudah bisa bebas menjual produk Dan kita hancurkan untuk ASN, wajib membeli produk UMKM Jadi ASN wajib membeli? Wajib Wajib ya? Wajib Apa aja yang di pamerkan disini? Nah disini mulai dari kraft, kemudian fashion, kemudian ada makanan, ada minuman, makanan tradisional, minuman tradisional, sekitar itu, kisaran itu Oke, sukses RRD ya Amin Nah ini anggota DPRD, Kabupaten Sleman, komisi siapa? Komisi B Memedangi arepanemian Terung daya Adik kelas saya ini Ini Bupati Sleman lagi meninjau Lagi meninjauan yang belanja Belanja ya Kalau yang ini 2% Ini 2% Jadi Baru selamat menikmati kombinasi semua kalau biar enggak jenuh gitu ini yang sama dengan gimana bu yang dipamerkan bu ternyata bagus sekali dari masuk ke sini ternyata sudah apa keren untuk boroburnya di Sleman, kita tetap bangga dengan boroburnya harapan saya dengan produk-produk yang bagus ini bisa mengangkat perekonomian di Kabupaten Sleman ya tadi adalah komentar dari Bupati Sleman Bu Kustini dan saat ini lagi meninjau anggrek jadi adalah anggrek bulan anggrek hybrid dari satu potensi yang ada di Kabupaten Sleman ini juga anggrek yang ikut pameran ya ini anggrek-anggrek cantik silangan dari mana ini titik orchid ya ada yang titik disini ini yang titik lagi dari penjelasan ini anggrek-anggrek lokal ya tapi ini tentang tukang yang bergalen ini merapi ini merapi ini jadi kota yang jati Sleman ya ini merapi ini merapi berapa ini ini benar-benar benar-benar ini anggreknya bulan bagus-bagus kita uruskan kita uruskan ya ini bisa di sini saya ingin kak Rogen Bukan, butik. Bisa, bisa dong? Bisa. Saya senyanting ya. Yes, narkakainya Yaudah Dari dengan sekolah ini Sholatah Sholatah Ini yang makamnya mana nih? Ini yang makamnya mana nih? Lalu-lalu Lalu-lalu Iya, tapi tetap itu Mimpi yang menarik Mimpi jadi kenyata sih Mimpi Pak Ardi, dengan Pameran ini harapannya apa lagi? Pameran ini harapannya Nanti UMKM bisa semakin Aksis dan mereka Semakin Apa namanya? Semangat ya? Karena 2 tahun ini kan baru kali ini Mengguruhi kesempatan Hari kali ini? Iya, artinya untuk secara Pameran besar kayak gini kan baru kali ini Tahun lalu belum Jadi tahun lalu belum ada ya? Ada, tapi tidak seramai ini Nah ini kan Kebetulan aktivitas sosial sudah dibuka ya? Iya, aktivitas sosial sudah dibuka Sehingga Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu mana ibu? Ibu di Lihat aja yang bajunya kayak gini ada ini Oh iya Nah, apa lagi Pak? Kemudian Sekarang juga Kita sedang Memberikan Support ke UMKM Untuk mereka Lebih memaksimalkan lagi Melalui program-program yang ada Di antaranya Ada program Penguatan modal Tanpa agunan Iya Jadi dari Dari Dewan Diri apa itu? Enggak, kalau Dewan itu kan Sebagai pengawasan ya Jadi di Dinas Koperasi itu Dengan di Dinas Peindustrian Perdagangan Itu ada program Untuk UMKM Yang Dengan membutuhkan modal Hanya bunga dengan 3% 3% ya? 3% Banknya apa aja? Iya Banknya apa aja? Kita melalui Ada Bank BPD Kemudian Bank Sleman Kemudian melalui UPT yang ada di Sleman Oke Kita lihat Bu Bupati lagi Iya Produk apa ini? Ini produk dari Kalo tidak salah Ini dari Dari Perbah apa ya? Iya Ini produk dari Perbah ini Sama-sama Ini produk dari Perbah ini Oh hai 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 gimana Pak produk-produknya Pak produk-produknya gimana ini beli apa ini Pak beli kopi-kopi Pak bisa ditunjukin Pak kopinya Pak ini Robusta dengan adanya pameran ini apa ini harapannya tentunya di setelah Insyaallah kita segera berlalu dari pandemi COVID-19 yang kemarin sempat tidak akan telah terburuk sekarang untuk memberikan ruang dan waktu agar UKM bisa berdaya seperti saat sebelum adanya pandemi sukses Pak ya sukses amin amin Iya saya juga pecinta kopi siap-siap ini kopi apalagi ini ada elo ya masuk ke di luar di lari sih nah ini ada produk lagi dari Ageng Bu harapannya apa Bu dengan kamera ini Bu? Harapan kami, harapan kami pastinya produk kami bakal terkenal, lebih banyak dikenal masyarakat luas Pak Lebih banyak produksi cake ya? Ya, kita juga ada olahan lokal seperti krepik pisar sama abon Bisa ditunjukkan salah satu yang menjadi Anda? Buat ibu saja Ini? Ini apa ini? Ini abon, daging sapi ini ada dua varian yang pedes sama yang gurih Nah, istimewanya apa ini dibanding dengan foto saya? Ini rasanya, rasanya punya aroma rasa pegas sama herbanya yang mantap Pak Terus, apa namanya? Daging arsiran abonnya ini halus nggak, nggak kerang Halus? Iya Lebih lembut dibanding abon yang lain Bu siapa nih? Ini.. Makasih makasih, terima kasih Khusus selalu Makasih Mak Ya banyak produk yang dipamerkan Dari mulai makanan Baju ya Nah ini luar biasa banyak Nah ini juga lurik ya Nah ini lurik Lurik ya Nah ini lurik ketemu dengan Bu siapa ini? Dari Mayudan Nah ini luriknya Nah ini ya salah satunya Bu harapannya apa Ibu? Ini kan sudah lama Ditunggu-tunggu nih panternya seperti ini Bu ya Ya harapannya nanti Biar pengaracin lurik itu ya Sudah bertambah semangat Dan nanti bisa laku keras Untuk penjualannya Jadi kami bikinnya itu lebih bersemangat lagi Ya setelah sekian lama Tenggelam Karena pandemi ya? Karena pandemi 2 tahun itu memang agak itu Nurun ya? Ya gak produksi Gak produksi malah Ya ini yang sudah jadi ya? Sudah jadi Nah ini milih-milih ya Ini pameran sampai kapan Bu? Sampai hari Minggu Sampai hari Minggu ya? Oke Iya Nah ini ya Baju-bajunya Ini kain Nah Sangat berharap ya Setelah sekian lama ya Bu ya Sekian lama Batikutu Ini bagus loh ya Untuk lebaran ini ya Ya bagus Ya Anda bisa datang di Hartanomall ya Hartanomall Lantai berapa ini ya? Atrium ya Atrium ya Ini pameran sampai hari Minggu Dan Menarik tentunya ya Makasih Makasih Kek 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 makasih Ini motifnya apa ini? Ada motif parijoto, ada motif plastik, macam-macam. Iya, kewarnaannya? Kewarnaannya kewarna alam, pakai indigo. Indigo ya? Nah, harganya? Harganya dari sekitar Rp250,000 ke atas. Karena memang kewarna alam kan... Iya, agak rumit ya? Iya, agak mahal. Ini batiknya cantik-cantik ya, ini yang sudah jadi. Dan ini yang masih kain ya, cocok untuk perlebaran ini. Iya, betul. Bus siapa, Bu? Bulina, maafi batik. Iya, sukses ya, Bu. Terima kasih. Tidak, sukses ya. Nah ini adalah Budek ya, Budek khas Yogyakarta. Nah ini sambal krecek, nah ini, ini gedul kemut ya, ini yang namanya Budek ya, tangka ini ya. Gimana Bu setelah ikut pameran itu, sekian lama kan tidak ada pameran Bu? Ya senang ya ketemu banyak orang, ketemu teman-teman, terus padahal saya juga orang baru di sini. Tapi paling tidak untuk bisa jadi famous kan ya, harus melalui ini ya pameran ya. Biar dikenal bahwa ada Budek Winjilan yang dengan taste tidak begitu manis tuh yubes. Nah gitu ya, ya pecinta kudek bisa loh datang di sini ya. Ya pokok. Nah ini nangkanya ini ya, ini gedul kemut. Sambal kreceknya. Ya ini areh. Oke terima kasih, terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati